Jani? 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 Sayang Mami? Ada apa? Tanya Mami? Jani, selama kamu kerja di rumah ini, bagaimana perasaan kamu? Waduh, kalau masalah itu, saya sangat senang Mami. Apalagi punya majikan yang subur kayak Mami. Maksud kamu? Ya, paling enggak, kalau lagi kepepet, enggak punya duit, buat belanja kan bisa bongkar celengan. Maksud kamu celengan yang mana? Itu di perut Mami? Sebenarnya kamu, ini tuh perut beneran, bukannya celengan. Oh, itu perut? Saya pikirnya celengan. Ah, sebenarnya aja kamu. Asal kamu tadi ya, biar beri kayak celengan begini, yang penting. Rasanya, Mung. Terus, bagaimana dengan tidur kamu? Wah, kalau tidur, puluh, Mami. Kalau gaji? Nah, selama saya dua tahun kerja di sini, saya enggak pernah digaji sama Mami. Enggak digaji di mana maksud kamu? Tiap bulan kan, saya selalu kirim gaji kamu lewat bank. Bank yang mana, Mami? Itu, bank Bapak Kok. Hei, ada si Mami. Maksud saya, ngirimnya lewat bank Joko, bukan bank Bapak Kok. Saya harus milik. Sudah, sekarang ada tugas buat kamu. Tugas apa, Mami? Saya sudah bosan untuk penjanda. Tolong cari kan saya celengan suami yang macho. Kira-kira ciri-ciri seperti apa yang kanya Mami suka? Pokoknya terserah kamu. Mau yang hitam, yang putih, yang ganteng, yang jelek. Pokoknya hidup. Nah, bagaimana kalau yang di belakang rumah? Bodinya macho, tenaganya kuat, ada kupingnya, kakinya ada empat. Wah, pokoknya cocok buat kanya Mami. Kakinya ada empat. Terus, maka dengan kesukannya apa? Makanya gampang. Tinggal dikasih rumput, beres. Maksud kamu, saya mau dijaduhin sama Kepok. Enggak aja kamu ngomong. Urusan sama kami, belum pernah ada beresnya. Nah, sekarang beliau kamu berhasil bermaksa. Siapa? Jali! Sayang, Wan. Sudah berapa lama anak tinggal di kampung? Di kampung? Di kampung apa ini namanya? Kampung Brebes, Wan. Pantes aja disebut Kampung Brebes. Anak baru aja turun dari mobil, tak ya Anak udah ngebes. Aente, Aente pada tau, selama nafasa Anak di Arab, Anak jurangkan sukses. Anak punya puluhan gandang ontar. Anak punya ratusan hektar kebun gurma. Buahnya manis-manis. Punya kebun rambutan, buahnya manis. Tapi, kenapa? Di sini Anak tanam pohon pare, buahnya pahit semua. Anak rugi. Rugi Anak. Wan, di mana-mana buah pare memang pahit? Di negara Anak enggak. Soalnya, buah pare satu pintar, Anak tuangin gula satu truk. Sudah. Sekarang mendingan MTE-MTE cari anak Harim buat jadi istri Anak. Tapi, di mana, Wan? Nih, di mata anak. Aente cari kemana, Kek? Kalau perlu, door to door. Aente promosiin nama anak. Wan abut jurangkan ontar terkaya sahara. Paham Aente? Baik, Wan. Dulu, Bang Joni, kemana sih? Udah siang begini, belum naul juga. Eh, ada si Romba tuh. Kita berenjuk. Eh, ntar dulu, Bang. Kalau ada si Joni, gimana? Tapi, perasaan si Joninya juga enggak ada. Yaudah, langsung aja. Hai, Romba. Sendirian aja nih. Lagi nunggu siapa? Nunggu siapa, Kek? Bukan urutan dapuk. Mendingan ikut abang, yuk. Ini emangnya aku jangan apa-apa? Udah, pas aja. Ayo ikut. Tolong, tolong, tolong. Ayah ikut Joni, tolongin Romba. Eh, penjahat. Lepaskan ya, Romba. Hah? Ada si Joni. Cepetan kabur. Nih, Nyi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kang. Akang kemana aja sih? Romba udah nungguin. Akang minta maaf, otu Nyi. Biasa, bana kerjaan. Akang sebenarnya masih cinta gak sih sama Romba? Aduh, Nyi kenapa bilang begitu? Akang minta cinta sama Nyi. Semua akan korbankan buat Nyi seorang. Apa-apa udah punya yang lain? Yang lebih cantik dari Romba? Yee, demi obloh, Nyi. Cuman Nyi, satu-satunya kabubu akan. Kalau Nyi gak percaya, dengarkan isi hati akan. Aduh Nyi, dengarkanlah Cinta ku tulung-tulung. Dan suci sama nyai. Kalau kacau, Mesa bucah, Kami itu cinta, Mesa batang. Tapi tidak, Bukan naik, Tak akan ambil, Sampai tua, Cintamu kita akan usah. Cintamu kita akan usah. Cintamu kelembang dan nyai. Yang seperti ini, Sampai ku laki. Bapaknya segering, Bapaknya makin habis. Aku kanku wangi. Percayalah, Cintamu kita sucikan, Nyai. Tuh, Nyai. Udah dengarkan isi hati akan. Apakah emang pintar kalau menggoda Romlah? Rumah HW yang penting usaha. Eh, Atau berpian nih, Jadi buat jadak. Ayo, Ayo. Buat pada kemana, Perginya. Ainti berdua pada kemana aja. Kan disuruh cari calon itri buat Wan Abud. Gimana Ainti? Udah dapet harim buat anak. Udah Wan, Ada cewek cantik namanya Romlah. Cuma ada satu masalahnya Wan. Paternya si Romlah, Yang namanya si Joni, Dia itu jago silat. Tapi dia takut sama si Abah. Abah si Abah? Abah itu orang tuanya si Romlah. Udah, Sekarang anteri-antteri, Anteri anak ke rumahnya si Romlah. Biarlah anak yang langsung ngomong sama bapanya. Udah kemana nih? Bis yang begini belum pulang juga. Assalamualaikum ya Ahli Kubur. Waalaikumsalam. Eh, Tidakkan Abun. Ada angsa kan dateng kemarin? Nggak biasa-biasanya. Biasa? Aina lagi ngumpulin pahala. Silaturahmi sama orang susah kayak Abah. Oke, Bila-bila bisa aja. Aina denger dari hidung ke hidung. Wan, Maaf Wan. Bukan dari hidung ke hidung, Tapi dari mulut ke mulut. Aina tuh jangan ikut protes. Hidung-hidung anak. Kenapa Aina tuh jadi yang protes? Aina denger? Katanya Abah punya anak perempuan yang cantik. Bahenul Nerkom. Eklok Cendol. Itu mah, Yang betul si Raga. Tapi, Anak saya sebenarnya lagi gak ada di rumah Jumanan. Sementara ini, Ana belum ketemu sama anak Abah. Jadi, Ana langsung aja. Maksud, Ana datang kemarin, Pak Cendol. Abah, Ini saya, Calatanku Abah. Loh, Si Mula-kauk-kauk sih ya. Mau ngapain kamu kesini? Yee, Si Abah, Ma. Sebagai laki-laki, Saya tidak akan membiarkan seorang perempuan yang cantik, Kurang belanja sendirian. Nanti kalau di jalan ada yang menciluk atau memperkaus, Gimana? Ah, Itu mah akal-akalan kamu saja. Supaya kamu teg, Daud Perastrian dari si Romlah. Yee, Si Abah, Namanya juga usah, Pokoknya, Mulai dari sekarang, Kamu, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.